Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Mana tepuk tangannya dong Udah jauh-jauh dari Bandung sepi amat disini Malu-malu orang Bandung mah katanya Orang bilang ya Masya Allah luar biasa Masih membahas tema yang luar biasa Buat Jemaah Islam itu yang ada di rumah Temanya adalah dicintai jin Kok bisa? Nah coba kita panggil lagi Ustaz Molana dengan kearifan lokalnya Membawa garam Membawa garam Kalau tadi kan luar biasa Ustaz Amatkan, Ustaz Asyam menjelaskan bahwa Bukur ini penting banget karena juga salah satunya Selain sunnah memang jin gak suka Tapi ini ada yang tadi ibu bawa dari Bandung ya Saya pikir oleh-oleh ternyata garam Nah ini katanya Lengkali oleh-olehnya Poyem Poyempuan Maksudnya ya buat Ustaz Molana Gitu juga Masa sih emang nolak? Enggak juga sih Ini gimana caranya nabur garam katanya Yang bisa apa namanya menghindarkan jin di rumah Mohon izin penjelasannya Ustaz Molana Baik Bismillahirrahmanirrahim Ijin Ustaz Amatkan dan Ustaz Salam dan semuanya Mohon izin langsung saja Ketahuilah Jin itu suka akan tiga Tempat yang disukai jin tiga Yang berbau Berbau Makanya arusnya diarmarumkan rumah Dua Yang lembab Makanya arus buka Apa lagi? Kasih matahari Bersihin rumah Itu jadi arus dibersihkan rumah Jangan sampai lembab Jangan sampai kotor Jangan sampai bau Satu lagi Jin suka tempat yang gelap Makanya arusnya Sedang tiasa rumah itu dibersihkan Makanya rumah yang tidak ditempati Selama 40 hari Tidak ada aktivitas Bahkan ada ruangan Tidak ada aktivitas di dalamnya Itu bisa menyebabkan Jin suka tinggal di tempat itu Makanya mereka itu tinggalnya di atap-atap Di atap-atap rumah Pada saat ada orang mau makan Dia turun Mereka itu tinggal di atap-atap rumah Makanya arusnya Kena-kenap Lembab Tidak pernah didatangi Makanya kalau ada ruangan yang kosong Hati-hati Jangan sampai tanya dunia Kaitannya dengan garam Bisa gak media garam ini Dijadikan untuk pengusir jin Jawabannya bisa Saya selalu lihat umi saya Ibu saya itu Kalau malam Jumat Selalu tabur-tabur garam Kenapa? Dia tahu katanya Biasa Ini salah satunya Doanya adalah Mau tahu doanya? Mau tahu doanya? Doa Mas WC Dan ternyata Dua media sebenarnya yang bisa Selain garam Termasuk Maaf ya Bawang putih Bawang putih Itu panas Menimbulkan panas Soalnya Jadi ini bisa ditaburkan Jangan disini Karpetnya Karpet sponsor Pura-pura aja Gak usah pakai beneran juga Termasuk besi Jadi garam dan besi itu Mineral yang asli Sehingga sebenarnya Jinjur tidak suka Masya Allah Nah ini jamaah tadi Cata-cata dari Ustadz Maulana Jangan pernah meninggalkan rumah kosong Sayang Mendingan dikontrakin Dapat duit Tepuk tangan Dapat Ustadz Maulana Daripada jin yang ngisi Mendingan orang Dapat duit Kita lanjut lagi Jamaah Ada video tayangan lagi nih Ini bagus nih Mudah-mudahan jadi praktek juga Buat kita semuanya ya Bagaimana cara Menghalau Tipu daya jin Coba kita lihat tayangannya Ini dia tayangannya Nah Ustadz Nah ini kan pertanyaannya Katanya jin itu menyukai kita Saat kita sedang tidak pakai baju Iya kan Mau tidur Atau sedang melakukan hubungan Suami istri Ataupun mandi Tapi kalau misalnya hal-hal yang itu kan Rata-rata kebanyakan orang ya Itu kan memang gak pakai baju Apalagi mandi Gitu loh Mau dijin menjelasannya Fadhal silahkan Jamaah Islam itu Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di beberapa majlis Kami Mendengar dari guru kami Murobi Arwahana Saidil Walid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syabu Bakar bin Salim Beliau pernah menyampaikan Satu hadis yang diriwayatkan Datangnya daripada Mu'awiyah bin Haidah Al-Kushairi Dari ayahnya Dari kakeknya Bahwasannya baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W Beliau menjelaskan Bahwasannya Janganlah salah seorang Di antara kalian itu Ketika bersama Sekalipun dengan Yang sesama jenis Memperlihatkan auratnya Lalu kemudian Mu'awiyah ini Menceritakan Ya dari kakeknya Bahwasannya Dia bertanya Kepada baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W Kakeknya Ya Rasulullah Kalau seandainya Saya sendirian Tidak ada orang lain Apakah boleh Membuka aurat Memperlihatkan aurat Maka kata baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W Allahu Ahaku Aniastahi minhu Ketahuilah bahwasannya Allah S.W.T Lebih berhak Untuk kita malu Kepada Allah Jadi Seandainya kita Dalam keadaan sendiri pun Kalau bisa tetap Kita jaga aurat kita Jangan kita buka aurat kita Lalu bagaimana Kalau kita mandi Ulama menjelaskan Seperti dalam kitab Bidayatul Hidayah Di dalam syaratnya Yaitu di dalam kitab Murakilubudi Dijelaskan bahwasannya Disunakan Kita tetap menutup Bagian auratnya Ya Seperti kayak laki-laki Dari pusar Sampai kepada lutut Ketika mandi Maka bisa dia pakai Celana pangsi Atau dia pakai Kain sarung Begitu juga perempuan Dia pakai baju Yang memang dia gunakan Untuk mandi Untuk berbasah-basahan Maka ini sesuatu Yang dianjurkan Dan ini sesuatu Yang bisa menjaga Godaan daripada Jin ataupun syaitan Dan salah satunya juga Kita bisa Mengamalkan apa yang Nabi ajarkan Ketika kita masuk Kamar mandi Maka kita Meminta perlindungan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selain tadi Memakai pakaian penutup Untuk digunakan mandi Maka baca Dan sebut Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan mengucap Allahumma ini A'udhubika minal khubusi Wal khabaisi Atau Kita baca doa Allahumma sturni Bisitrikal jamil Ya Allah Tutupilah aku Dengan tiraimu yang lembut Dan ini adalah sesuatu Yang diajarkan oleh Baginda Rasul Nabi Muhammad S.A.W Agar kita Tidak digoda Dan dilihat Aurat kita oleh jin Sehingga nanti timbul Kecintaan Dalam diri jin Kepada manusia tersebut Nah A'udhubillah min dalik Oleh sebab itu Tadi ada cerita Ya di dalam kitab Ya'ulimuddin Ada jin Jin gemuk Ya Ketemu sama jin kurus Nah rupa-rupanya Jin gemuk ditanya Eh jin gemuk Kenapa kamu kok Dulunya kurus Sekarang gemuk Lalu kemudian Kata jin gemuk Saya sekarang tinggal Di rumah orang Yang kalau makan Gak baca bismillah Saya ikut makan bareng dia Kalau dia minum Gak baca bismillah Saya ikut minum bareng dia Kalau dia mandi Gak baca bismillah Saya ikut mandi Bareng dia melihat auratnya Kalau dia pakai pakaian Gak baca bismillah Saya ikut pakai pakaian Bareng dia Kalau dia pakai minyak rambut Pakai wang-wangian Gak baca bismillah Dan wang-wangian bersama dia Bahkan kalau dia Berhubungan intim Dengan istrinya Dia gak baca bismillah Maka saya ikut kongsi Di situ Di dalam hubungan Suami istrinya Makanya Na'udhu billah min dalik Di dalam segmen sebelumnya Kita sudah jelas Bahwasannya Kita baca doa Kalau enggak Nanti setan Amajin ikutan di situ Ibu-ibu langsung Ibu-ibu Ikut kongsi Tadi katanya Makanya tutupin aurat Masya Allah Terima kasih banyak Ustaz amatkan Dan penjelasannya Tepuk tangan dong Buat Ustaz amatkan Nah sekarang kita lanjut lagi Waktu kita memberikan sempatan kembali Kepada jamaah yang ada di studio Untuk tanya-tanya langsung Sama guru-guru kita Kalau gitu kita kembali Ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Oke langsung aja Kita kasih kesempatan Yang mau nanya Silahkan angkat tangannya Ibu Ayo gantian Dari sebelah sini sekarang Ayo boleh berdiri Ibu Mau izin Silahkan Iya Oke Wih diketop bu Itu bukan pintu Menketop-ketop aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ibu Ida Dari Majelis Taklim Al-Mursalah Bandung Bandung Tepuk tangan dong Buat Ibu Ida Pertanyaan nih Ibu Ida Mohon izin Pak Ustaz Sam Apakah benar Ada cara untuk Menghil Menghil Melepaskan Ikatan jin Yang ada di tubuh kita Dengan ikrar tertentu Dan Apakah ikrar tertentu itu Pak Ustaz Dan satu lagi Apakah ada doa Untuk Terhindar dari Jin Yang mencintai kita Jadi Apa ada doa Untuk terhindar dari jin Sama katanya Ada semacam ikrar Ya ikrar Untuk melepaskan ikatan Dari jin Coba kita tanya langsung Guru kita Itu aja Ibu Ida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Sam Mohon izin langsung dijawab Baik Tapi guru-guruku Yang di studio Dan yang ada di rumah Kita buka dulu Surah Al-Jin Ayat 5 dan 6 A'udhu A'udhu Bilalah Minashaytan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Al-Jin Ya'udhu Nabi Rijal Minal Jinn Fazaduhum Rahhaqat Dan sesungguhnya Kami mengira Bahwa manusia dan jin itu Tidak akan mengatakan Perkataan yang Dusta terhadap Allah Dan sesungguhnya Ada di antara Laki-laki Dari kalangan manusia Yang meminta Perlindungan kepada Beberapa laki-laki Dari kalangan jin Tetapi Ternyata Mereka Bangsa jin itu Justru Menjadikan mereka Manusia Bertambah Sesat Ada yang mengaku Punya Khadam Dia Memerintahkan jin Padahal Ternyata Nyatanya Dia yang sedang Diperbudak oleh Jin Dia seakan-akan Bisa Memerintah jin Dia seakan-akan Punya Pelindung Dari bangsa jin Tapi justru Ternyata Dia sedang Diperbudak Oleh Permintaan-permintaan Jin itu sendiri Yang berkedok Seperti Islam Jika lo ditanyakan Adakah Ikrar Melepaskan diri Dari jin Maka ikrar Yang terbaik Adalah Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Tidak ada Tempat aku Bersandar Tempat aku Menyembah Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Benar-benar Utusan Allah Maka kita Bersaksi Dengan ikrar Yang seperti itu Yang kedua Ada doa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Allahumma Ini Ini Ubarri'u Ubarri'u Nafsi Nafsi Wa Waddi Wa Mali Wa Ahli Ma Na'lam Ma Na'lam Wa Ma Lam Na'lam Wa Ma Lam Na'lam Wa Anta Wa Anta Alamul Quyub Alamul Quyub Ya Allah Saya melepaskan diriku Dari sesuatu yang aku tahu Ataupun yang aku tidak tahu Artinya dari bangsa jin itu Dan engkau lah yang Allah Yang maha mengetahui yang gaib itu Amin Masya Allah Lebih lengkapnya lagi nanti Coba cek di Instagram Islam itu indah Boleh Kita kasih PR kreatifnya Makasih banyak Ustaz Syam Tepuk tangan Masya Allah Nah sekarang kita lanjut lagi Saya mau bacain dulu Dari sosial media yang dikirimkan oleh Jama yang ada di rumah ya Dari Hamba Allah Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara saya Dulu itu Sering mandi Tiap malam Jumat Mandinya itu Mandi kembang Untuk menghilangkan Gangguan jin Karena Dulu katanya Pernah diganggu oleh jin Akan tetapi Hari demi hari Sifat dan kelakuannya Berubah Bahkan yang dahulu Menyukai lawan jenis Sekalang marah berbarik Suka dengan sesama jenis Nauzubillah Amin zalik Saya pun sebagai saudara Jadi takut Bener gak sih Itu merupakan tanda Saudara saya disukai jin Dan amalan apa Yang bisa mengembalikan Saudara saya Seperti semula Mohon penjelasannya Waduh Ini serem banget Jamaah Kayaknya kalau kita Minta guru kita jawab Sekarang Panjang banget Gak keburu Kita lanjut aja Setelah satu ini ya Yang di rumah Jangan pindah channel dulu Tetap di Islam itu indah Jamaah Yeay Ojama Yeay Alhamdulillah 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 Alhamdulillah